selamat menikmati disini imbalan yang diberikan pasti nih, imbalan yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan aset yang didapatkan net asetnya net aset atau agregat lebih besar dibandingkan dengan aset yang didapatkan nah, contoh disini pada tanggal 2 Januari 2015 PT Pakuan membeli 30% kepemilikan saham PT sawo jar diasumsikan memiliki pengaruh signifikan memiliki pengaruh signifikan dengan menyerahkan uang kas berarti nanti kita bedah imbalan yang pertama imbalannya yang pertama ada kas dulu nih A gitu ya ada cash senilai 2 miliar terus saham sebanyak 200 ada common stock ada stock senilai 200 lembar dengan nilai par 10 ribu nah, tapi karena disini kita menggunakannya ada arusnya dengan menggunakan fair value nya berarti 200 ribu dikali dengan harga pasarnya 3M PT Pakuan mengeluarkan biaya untuk pendaftaran saham nah, ini nanti pendaftaran saham akan mengurangi additional paid in capital ada biaya konsultasi masukin ke investment expense sebagai tambahan informasi pada tahun 2014 memulai net income akan menambah investasi membayar dividend mengurangi investasi nah, pada saat pembelian saham tersebut PT Sawajar menunjukkan data sebagaimana tabel 2.1 2.1 kita lihat dulu untuk book value nya berarti kalau kita lihat disini net asset net asset nya diantara total asset dikurangi dengan total liabilities disini 15 dikurangi 3 berarti 12M sedangkan untuk fair value nya 18,8 dikurangi dengan 2,8 berarti 16M sekarang kita lihat dulu kita balik lagi ke sini tadi imbalan yang diberikan adalah 5M yang didapat dari 2M ditambah dengan 3M dari cash dan common stock berarti 5M imbalan tercatat at asset adalah 30% karena memiliki pemilikan 30% dikali dengan nih, karena kita mau nyari excess value gitu ya kelebihan cost atas nilai yang tercatat maka kita menggunakannya book value dulu nih book value nya adalah 12M ya, dapat tadi 12M maka menjadi 3,6M maka akan selisih cost atas nilai tercatat neto adalah 1,4M tinggal dikurangi saja nah, sekarang kita lihat dulu disini kalau kita bedah tadi ya excess value tersebut akan dilakukan amortisasi kepada masing-masing yang memiliki kelebihan ataupun under value maupun over value dari perbedaan book value dibandingkan dengan fair value kita lihat dulu yang dapat perbedaan mana cash tidak account receivable tidak inventory disini catatnya under value ya maka disini harus ada ditambahkan under value tadi 1 juta dalam ribuan ya 1 juta terus disini under current asset 200 ribu untuk equipment disini 3 juta 3 juta lagi enggak enggak oke maka kalau kita lihat yang pertama untuk mendapatkan gitu ya dari excess value tersebut yang nantinya akan kita lakukan alokasinya kepada masing-masing yang memberikan perbedaan gitu ya kalau kita lihat disini yang pertama under value inventory diasumsikan terjual tahun 2015 nah ini berarti tadi tahun 2014 oh ini tahun 2015 juga asumsikan ini terjual tahun 2015 semuanya terjual berarti nanti kita akan inventory tersebut kita kurangi dulu selisihnya itu kan berarti kan tadi 1 juta 1 miliar kalau disini 1 juta ya 1 miliar dikali dengan 30% maka nanti harus ada 300 juta nah sedangkan over value dari other current asset 30% yang kita akui untuk dilakukan amortisasi nantinya menjadi 60 juta sedangkan untuk equipment masa berlakunya 20 tahun ini tetap 8 dikurangi 5 gitu ya dikali dengan 30% hasilnya adalah 900 juta over value not payable not payable oh disini not payable ada ya not payable kita lihat berarti disini not payable ada bertambah 200 disini berarti over value untuk book value nya ya over value not payable senilai 60 juta ya goodwill 200 juta nah untuk mendapatkan goodwill sebenarnya bisa juga kita dengan cara begini kan berarti kan imbalan dikurangin dengan fair value gitu ya fair value dari net asset tadi imbalannya adalah 5M fair value nya berarti berapa 16M berarti kepemilikannya tadi 30% dikali dengan 16M hasilnya adalah 4,8M maka selisihnya adalah 200 juta ya ini yang akan dilakukan untuk total goodwill jadi goodwill bisa juga dengan cara mencarinya seperti ini nah untuk jurnalnya transaksi yang pertama ini transaksi untuk mencatat pembelian berarti jurnalnya adalah investment in S gitu ya kita anggap aja sebesar 5M nah untuk cash nya tetap 2M capital stock nya adalah 2M nah ini 2M itu didapat dari sini ya harga common stock gitu ya dikali dengan sorry total saham yang dikeluarkan dikali dengan nilai par nya berarti disini kalau tadi adalah harga sahamnya 2 harga sahamnya 10 ribu dikali dengan 200 ribu 100 ribu dikali dengan 200 sedangkan ini additional capital ini selisih antara harga jual atau sorry harga pasar dikurangi dengan nilai nominal harga nominal berarti kalau disini tadi kan 15 berarti 200 dikali dengan 15 berarti 5 ya selisihnya terus yang 1 Januari untuk mencatat terjadinya biaya langsung dan biaya tidak langsung biaya langsung disini kita lihat ada yang berkaitan dengan expense berarti disini investment investment expense tadi ya sebesar 100 juta ini terkait dengan biaya akuisisinya ya biaya tadi konsultasi ada biaya konsultasinya untuk share premium ordinary nah ini terkait dengan additional paid in capital jadi disamain aja ya additional paid in capital ya sebesar 50 ini untuk biaya tadi penerbitan saham dan bayarnya pada cash pendaftaran saham tadi terus yang disini untuk mencatat terjadinya penerimaan dividen seperti konsep yang pertama kan tadi ya kita mencatat pembelian ada beban dividen dan ada penerimaan ketika disini bayar dividen maka nanti akan mengurangi investasi kalau dengan menggunakan metode equity kalau kita lihat disini berarti cash pada investment in S sebesar 300 juta nah kita lihat dulu dividennya berapa sebenarnya yang dibagikan dividen yang dibagikan adalah 1 miliar berarti benar 300 juta sedangkan net income nya adalah 3M tadi ini kurang nolnya berarti 1 miliar berarti 300 juta sedangkan tadi tanggal 31 Desember nah untuk mencatat terjadinya investment gitu ya profitnya dulu ini 3M dikali dengan 30% pembelikan hasilnya adalah 900 juta nah bagaimana dengan alokasi untuk amortisasi kelebihan dari kos yang tercatat gitu loh kita lihat dulu seperti konsep yang tadi saya udah jelaskan di materi sebelumnya gitu ya dimana awalnya kan kita kan ada disini inventory nya kita dicatat under ya berarti kan harus ditambahkan ya kan senilai 1 juta tersebut nah 1 juta tersebut berarti kan ketika nantinya kita masukin ke COGS dan inventory nah COGS ini kan pasti akan bertambah nih dari hasil dari penjualan nantinya ya yang seharusnya cuman 3M jadi 4M berarti selisih 1M kan tadi kan nah 1 juta itu tersebut nah 1M tersebut ya nah selisih dari sini kan nantinya ini akan berdampak harus mengurangi income nya karena under value tadi maka income nya tersebut harus dikeluarkan karena tadi COGS harus ditambahkan kan maka income nya harus dikurangkan maka income nya tersebut menjadi di debit nah kebalikannya dengan tadi kelebihan antara current asset kalau tadi kan current asset dicatatnya over value nah ketika over value gitu ya maka kan nanti harus ada pengurangan tuh terhadap ada asetnya tersebut nah pengurangan atas kelebihan atas current asset tersebut nantinya kita jurnal malah investment in S pada income from S karena over maka kita harus kurangi sedangkan yang untuk amortisasi tadi terhadap beban equipment beban penyusutannya nah kita lihat dulu namanya investasi berkaitan dengan equipment berarti kan tadi kan disini ada penyusutan penyusutan nah penyusutannya itu kalau kita lihat dibagi dengan 20 menghasilkan 45 juta nah ini kan beban nih beban tersebut nantinya pasti masuk ke dalam laporan laba rugi nah ketika disini masuk ke 8-8 rugi berarti kan nantinya disini harus mengurangi income from S tersebut jadi pendapatannya tersebut malah jadi berkurang maka income from S pada investment in S sedangkan yang disini not payable nah not payable-nya tersebut kita lihat ada over lagi over value kita catatnya terlalu besar ya kita catatnya terlalu besar over value ketika disini ada over value terhadap not payable gitu ya nah berarti kan not payable-nya ini nantinya akan berdampak kepada pengurangan dari pendapatan ya karena kenapa over sehingga nanti jurnal ada income from S pada investment in S ini terkait dengan kelebihan jadi kalau kalau secara gampangnya sih gini aja ketika nih kan contoh kalau disini kan tadi under bagi si apa kalau bagi under bagi si S nya tersebut karena fair value-nya lebih kecil dibandingkan dengan nih ya fair value-nya lebih kecil dibandingkan dengan book value maka nanti harus income-nya tersebut harus dikurangi sedangkan yang tadi ketika disini ada over ya maka harus ditambahkan begitu juga kalau ini sebaliknya ketika ada ada liabilitas ketika disini adanya over malah mengurangi sedangkan nanti kalau liabilitas berkaitan dengan under maka harus ditambahkan jadi kebalikannya kalau disini nah dari contoh laba di atas bagian dari investor laba rugi diakui dalam laporan atau laba rugi dengan menggunakan akum income from S dan jurnal-jurnal tersebut nanti saldonya akan menunjukkan kalau income-nya tersebut ya akun investment akan menunjukkan 5 miliar 303 nanti kalau kalian buktikan dengan menggunakan buku besar gitu investment in S akan menunjukkan saldo sebesar segini ya jadi kalian lihat sedangkan untuk akun income from S nya akan mendapatkan 603 kalau digabungin seperti ini investment in S pada income from S ini terkait dengan jurnal kalau yang 603 ini ya ini terkait dengan untuk mendapatkan income from S nya berapa berarti dari 31 Desember tersebut digabungkan menjadi ini karena kenapa kita harus melihat realnya berapa sih setelah dimasukkannya amortisasi terkait dengan kelebihan dari excess value sedangkan untuk ilustrasi kedua bagaimana ketika disini ada goodwill negatif berarti kalau goodwill negatif ini kebalikannya imbalan lebih kecil dibandingkan dengan fair value nya sekarang kita lihat disini imbalan dari yang diberikan adalah 4,5 ini didapat dari kalau kita lihat 1,5 M ini dalam bentuk cash ditambah dengan 200 lembar saham common stock gitu ya dikali dengan 15 sehingga menghasilkan 4,5 M nilai tercatat dari asetnya ini tidak berubah 3,6 maka menghasilkan 900 juta nah kenapa disini kan lebih besar dong nah ini ingat ini untuk mencari excess value dari book value sedangkan coba kalau kita bandingkan benar gak sih kalau kita lihat dari tadi goodwill negatif maka kan kita harus bandingkan dengan imbalan berarti 4,5 M dikurangi dengan 4,8 M ini dapat dari mana tadi ya 30% dikali dengan 16 M 4,8 maka nanti menghasilkan disini 300 tuh ya 300 gain on per gain purchase sama seperti tadi terkait dengan under value inventory tadi dijual apa namanya diabsorpsikan terjual pada tahun 2015 itu kan tadi under value karena book value lebih besar dibandingkan dengan fair value maka dicatatnya lebih rendah gitu ya coba kita lihat lagi ya sorry book value sorry book value tersebut tersebut tadi ya ini kan 3 juta dicatatnya lebih rendah dibandingkan dengan fair value nah lebih rendah sedangkan untuk yang tadi ini sama aja ya ini other current asset 60 juta under value equipment 900 juta ini dapat tadi ya book value tersebut kan lebih besar terkait dengan fair value tersebut lebih besar dibandingkan dengan book value karena book value nya 5M sedangkan fair value nya 8M sedangkan yang tadi not payable juga demikian nah ini gain over gaining purchase didapat 300 kalau ini kan tinggal lihat dari selisihnya sebenarnya tapi kalau kita mau hitung benar atau tidaknya dengan cara ini imbalan sama dengan gitu ya imbalannya kan tadi 4,5 ya yang kita berikan dikurangi dengan 30% dikali dengan 16M ini dari fair value net asset sehingga nantinya kalau kita jurnal gitu ya dibuat pada akhir tahun 2015 maka akan bertambah untuk jurnal pengakuan gain intinya disitu aja untuk itunya sama semua untuk yang income form nya nanti gak ada berubah cuman yang ininya aja yang terkait dengan adanya pengakuan gain tambahan jadi investment in sawajar pada income form S ini untuk gain or bargaining purchase kalau tadi kan goodwill masuknya kalau kita masukin ke dalam laporan posisi keuangan gitu ya nanti itu akan masuknya ke goodwill sedangkan ini harus kita masukin ke investment dengan cara kita mengakui dulu di income form S jadi sama-sama nanti kalau kita bikin laporan posisi keuangan kalau yang tadi muncul goodwill kalau yang ini munculnya di investment jadi tambahkan mungkin itu dulu 1-2 nanti kita akan lanjut karena ini videonya terlalu panjang nantinya biar kalian bisa meng-cut jadi kita tadi sudah belajar tentang goodwill positif dan goodwill negatif dan bagaimana ketika ada kelebihan dari cost ya dari yang kita investasikan saya rasa cukup